Pernama demokrasi kita, demokrasi kita musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi, kita negosiasi, kita musyawarah, santis-santis saja. Wakil Presiden nanti saatnya ada, terus Wakil Presiden ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ditinggal PKB Gerindra Rungkat, Caimin Minggat Gerindra Rungkat, dan Istana Poyang Pahingan. Ini Jokowi akhirnya nyesek sendiri, apakah ini karena efek yang keliru, dampak yang tidak diharapkan terjadi karena cawe-cawe Jokowi sendiri. Ini perkembangan-perkembangan yang terus-menerus mengalir hari-hari ini, bahkan detik-detik ini, Pemirsa, apa satu analisis yang mungkin agak provokatif juga dari Metro TV, ya. PKB, ditinggal PKB Gerindra Rungkat, ya. Kalau kita dengar istilah Rungkat, Pemirsa, itu seperti kembali kepada acara 17-an Agustus, Habis upacara bendera, kemudian Presiden dan anak buahnya dihibur oleh Putri Aryani yang diminta untuk menyanyikan lagu Rungkat itu. Dan siirnya, sair lagunya itu berbicara tentang terpersona karena wajahnya, gitu ya. Ternyata, ya tidak tulus cintanya, gitu ya. Akhirnya tinggal pergi. Dan apakah akan Rungkat? Rungkat itu ternyata bahasa Jawa juga ada, bahasa Sunda juga ada, tapi hampir sama. Ya, intinya itu hampir sama. Ya, ini apa? Tumbangnya satu pohon besar sampai ke akar-akarnya. Jadi bukan pohon yang patah. Patah pohonnya, enggak. Ya, biasanya tertiup angin pada saat agak musim hujan, begitu. Nah, fondasinya itu terangkat. Akar-akarnya itu terangkat. Apakah ini gambaran dari situasi yang ada di istana hari-hari ini? Ya, kita tidak tahu persisnya seperti apa. Tetapi yang jelas, ya, kalau kita mencoba hitung-hitungan berkenaan dengan konstituen, maka sebetulnya andalan dari Gerindra itu atau Koalisi Indonesia Maju itu adalah pada PKB. Inilah masa yang real, yang bisa diharapkan untuk mendulang suara bagi Koalisi Indonesia Maju. Atau dulunya itu adalah Koalisi Kebangsaan Indonesia Raya. Kalau Golkar itu nyaris, ya, tidak ada penjaga gawangnya. Tidak ada penjaga gawangnya. Konstituen Golkar relatif cukup independen, cukup cerdas. Dan kemungkinan walaupun Erlangga Hartarto itu masuk ke dalam koalisinya Gerindra, tapi mengharapkan konstituen kader-kader Golkar masuk ke dalam koalisi Gerindra, itu tidak juga, gitu, ya. Karena situasinya memang agak terpaksa itu, Erlangga Hartarto. Daripada dipanggil kejaksaan dan tidak boleh pulang, gitu kan, ya udahlah, menikmati saja hidup sebagai Sandra, dalam tanda kutip, ya. Nah, tapi mengharapkan konstituennya tidak ada. PAN, apalagi, ya, PAN itu adalah Islam modernis dan dia bisa membedakan secara persis antara Anies Baswedan dengan Prabowo. Antara Anies Baswedan dengan Prabowo, ya. Kecuali mereka yang menjadi bacalek. Ya, bakal-bakal calon legislatif, DPRK, DPRD, atau apa, ya. Mungkin karena pengen kekuasaan, ya. Ya, sudahlah, sambil menganafikan hati nurani atau apa, ya, tetap milih Prabowo dan lain sebagainya. Atau paling tidak di sepanduknya, oh, ini ada Zulhas, ada Prabowo. Hatinya mungkin di Anies Baswedan. Mengharapkan konstituen yang kebanyakan PAN, ini kan Muhammadiyah praktis itu ke Anies semua itu, enggak bisa. Satu-satunya yang bisa dikendalikan itu adalah, apa namanya, dari PKP. Karena masa PKP itu sedikit banyak ada primordialisme terhadap para Kiai. Dan Kiai itu juga akan menjaga maruahnya. Kalau dia itu berada dalam satu koalisi, ya pasti akan mengerahkan murid-muridnya, santri-santrinya, seluruh pengaruhnya itu untuk mendukung koalisi itu. Ya, dan ini yang akhirnya dimentahkan. Bisa jadi pertimbangannya Prabowo itu adalah, karena Cak Imin itu enggak ngangkat, karena kerdus durian itu. Tetapi ini justru direaksi secara habis-habisan oleh PKP, oleh Kiai-Kiai dari NO. Dan hari ini memang tampaknya jam 2 siang nanti, itu akan ada deklarasi Anies Baswedan dengan Cak Imin di Surabaya. Dengar-dengarnya begitu, Pemirsa. Dan undangannya, kabarnya sudah beredar luas, viral di Twitter, di WhatsApp group, dan live streaming. Kita tunggu saja seperti apa nanti jam 2 siang itu. Tetapi jelas bahwa masa dari Gerindra sendiri, mengharapkan dari internal Gerindra, itu juga agak berat juga. Banyak sekali testimoni yang dulu mendukung Prabowo Subianto, sekarang mendukung Anies Baswedan. Karena kecewa dengan perilakunya Prabowo Subianto. Mak-mak atau kalangan Islam atau apa, dua kali aku mendukung Prabowo, tapi ternyata seperti itu. Itu maksudnya seperti itu. Inilah persoalan yang tampaknya membuat rungkatnya Gerindra itu. Nah, sementara Pemirsa kita melihat bahwa istana, atau khususnya itu Jokowi, sangat berharap tumpuannya itu ada di koalisi yang dibangun oleh Gerindra ini. Dan dengan mengerahkan PAN serta Golkar ke koalisi ini, ini jelas bahwa susah untuk tidak mengatakan ini adalah pengaruh dari Jokowi, atau pemaksaan dari Jokowi agar dua partai ini masuk ke koalisi Gerindra itu. Tetapi sekali lagi, Pemirsa, ini bukan berarti konstituen atau kader, baik PAN maupun baik Golkar itu ada semua di Gerindra. Bahkan dugaan kita lebih besar lagi ada di, apa namanya, di Anies Baswedan itu. Dan inilah yang tampaknya akan membuat istana ini poyang pahingan. Tidak ada tumpuannya seperti apa. Bisa jadi inilah tanda-tanda rungkatnya istana juga. Jadi kalau tumpuannya di Gerindra rungkat, istana mau berpaling lagi ke PDIP, sepertinya juga berat. Kalau misalnya Jokowi sudah diketahui secara persis, karena kabarnya juga di bawah permukaan itu marah juga Megawati itu kepada Jokowi. Ekspresinya, Pemirsa, kemarahan Megawati itu masih menghadiri acara 17-an Agustus. Tapi begitu namanya disebut oleh Jokowi, kepada yang terhormat, Profesor Doktor Hajah Megawati Soekarno Putri, melengos. Istrinya Jokowi tepuk tangan, istrinya Ma'ruf Amin tepuk tangan, tetapi dengan melihat ke Megawati, dan melihat Megawati itu melengos. Sehingga tepuk tangannya itu dihentikan segera, dan ekspresi wajahnya itu berubah. Tanda bahwa memang serius persoalan ini. Nah, disinilah Jokowi juga mungkin ketika tumpuan kekuatan politiknya juga runtuh, dia beralih ke PDIP, sudah tidak ada harganya lagi. Sudah tidak ada harganya lagi. Dan ini berarti Jokowi juga rungkat, bubar. Jadi, lagu yang dimainkan oleh Putri Aryani, yang viral gara-gara rungkat itu, tampaknya yang pertama kali kena rungkat itu adalah istana, karena tumpuan partai politiknya rungkat. Bila Taufik Walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.